Halo, selamat datang! Apa kabar kalian semua? Geroen, kalian semua saat selalu ya. Dikian semua, tanda dari pandemi Koronavirus. Nah, video ini gue akan menunjukkan video Mobile Legends gue nih. Perjalanan gue satu bintang lagi menuju Mythic. Let's go, guys! Gue sih nge-push yang dari epic ke legend, legend ke hampir Mythic ini sih cuma pake satu hero aja, temen-temen ya. Pake hero Masha. Karena menurut gue sih kalo pake hero Masha itu lebih gampang nih kalo solo rank. Karena kalaupun tim gue kalah nantinya. Nah, gue kemudian masih bisa menang nih walaupun kecil kemungkinannya ya. Nah, gue masih bisa pusturat nantinya. Kalo udah pusturat mah musuh pasti bakal balik tuh ngejaga dan itu kasih kayak space waktu untuk tim gue tuh untuk recovery lagi. Di tim gue ada gue Masha, terus ada Selena, Bruno, Cha'e, dan Kufras. Dan ke musuh ada Granger, terus Alucard, Digi, dan Franco. Wah, ini sih yang bakal ngereputin sih Cecilion ya. Gue tuh suka sering mati tuh sama Cecilion, apalagi di combo sama Digi kan, ketarik. Gue bakal pertama dulu mencoba untuk biasa lah ya. Kalo Masha itu mirip-mirip sama Hanzo kayaknya. Kita coba mencuri buff dulu. Gue bakal coba ke atas. Oke, sepertinya Bruno sama Kufra-nya di bawah. Sedangkan duet sama Selena. Atau Selena ini bakal ambil buff. Gue sih biasanya bakal gue monitor dulu ya di bagian buff musuhnya itu. Kira-kira ada musuhnya atau enggak. Kalo ada musuhnya sih, gue gak bakal maksain. Soalnya gue takutnya tuh gue mati. Apalagi itu kada Franco kan. Kalo Franco-nya itu ngehook gue, gue ke stun nantinya. Ya, dicicir-cicir, citar mati. Udah lah. Gue farming dulu. Gue ambil buff yang ada dulu aja. Sekarang kita fokus dulu. Mudah-mudahan gue gak mati kayak. Soalnya tinggal 1 bintang lagi nih. 1 bintang lagi. Kalo 1 bintang lagi tewas ya. Gak jadi naik. Biasanya sih, karena justru 1 bintang mah. Justru malah kalah ya. Tapi gue optimis sih. Kalo pake Marsha sih, gue bisa level. Paling gak nge-pusture aja lah. Gak perlu menang kill. Kita cicir. Wih, Chang'e-nya jago dong dicicir tuh. Tuh, si Franco-nya. Ambil buff, ambil buff, ambil buff. Ambil buff dulu. Kelomangnya dulu, kelomangnya dulu. Oh, Chang'e yang dapet. Ya, gue gak dapet. Gak apa-apa lah. Selena kayaknya bakal nyampain gue juga dah. Eh, gak deh. Di bawah aman. Oke. Chang'e balik sama Selena. Fokus, fokus, fokus. Gue males di Granger-nya itu loh. Kadang Granger-nya itu, waktu dia nyicil gue, gue kejar dia, dia kan larinya lebih cepat daripada gue. Waktu kita ngejar dia, dia malah nyicil pake skill satunya itu loh. Apa namanya? Kalo kalian tau, kalo misalnya dibuff dulu ini ya. Itu tuh skill tadi tuh. Gue males banget tuh skill. Oh, gila. Akurat dong Selena-nya. Wih. Ini makanya gue numpang menang nih. Ayo, ayo, Granger-nya, Granger-nya, Granger-nya. Ya, gak dilanjutin. Lanjutin dong. Ih. Ya, gak apa-apa lah. Walaupun gue asis. Gak apa-apa lah. Mungkin Granger-nya mati. Senang hati gue. Ayo, ayo. Push to red. Push to red. Push to red. Push to red. Optimis menang. Optimis. Optimis. Ayo, masih bisa. Masih 2 menit. Kalo bisa ya, 10 menit langsung end lah ya. Walaupun bermimpi doang sih. Gak apa-apa. Aduh. Untuk, hook-nya miss. Walaupun hook-nya jago, darah gue sekarang udah tewas ya. Isi daru, isi daru, isi daru. Gue demen sih pake Marsya ini. Karena, ya, kalo udah darahnya sekarang tuh, tinggal yang bar terakhir tuh, attack speed-nya tuh gila. Ningkat banget loh. Parah banget. Di bawah Alucard sendiri. Terus ada Digi. Wih. Selena ngegel Digi. Ini sih kayaknya, Selena pro banget. Fokus, fokus, fokus. Kita fokus, puster. Aduh. Malah dijagain. Granger-nya. Aduh, miss, miss. Miss dong, miss dong. Alah. Wuh. Gue gak tewas gue-nya itu. Untung, leset. Kalo Granger-nya jago tuh, bisa gue udah langsung mati tuh. Musuh buwitan gue, emang tuh Granger tuh. Makin gue kejar, makin darah gue yang berkurang. Aduh, untung. Untung, rangkonya miss. Ada dikit lagi loh, tower atas itu. Maju gak ya? Maju gak? Gak usah lah. Minion udah habis. Di tengah pertanggungan Cecilien melawan Digi. Ada Cecilien digina alukat monselena, maksud gue. Oke, apakah brunuhnya akan tertol? Sepertinya tidak akan tertol. Iya, gue ambil cicil dulu. Gue ambil buff ini dulu. Makanya ada regen darah gue. Sekalian gue naikin. Ah, ada Granger lagi dong. Kayaknya Ranger ngerusuin gue, ya kan? Yaelah. Gue yang gak dapat buff dong. Gak dikasih. Wuh. Cangkutnya. Itu hoki itu gimana tuh? Cecilien tuh gak enak sih. Kenapa ya? Skill 1 Cecilien tuh kayaknya dia kasih ngetarik gitu. Kayak gue ngetarik gitu. Gue sama Digi, gue males banget itu. Gue gak suka. Gue factor. Geliran gue maju. Gue cuma setor darah doang. Sedih gue jadi factor ini mah. Yaelah. Oke, oke, oke. Kita fokus, fokus dulu. Runonya yang berhasil kill. Gue masih gak ada kill lemah sekali dong. Sedangkan tim gue udah killnya tuh 9. Gue killnya tuh 0. Mati 0. Asus doang 1. Udah lah. Fokus turret dulu. Fokus turret, fokus turret, fokus turret. Fokus turret. Ya, ya. Kita fokus dulu. Ya. Kita ambil koloman dulu. Tambah gold dulu. Item gue sih belum jadi nih. Gue gak ada nge-kill soalnya. Kita bersihin dulu jungle musuh. Kalau kita bisa mengontrol jangka musuh sih. Kayaknya musuh bakal kalah ya. Sayangnya teori gue. Tapi kadang sih awal-awal pertandingan menang mah. Di menit-menit 10 mah dibalik loh keadaannya. Kok pernah itu menit 5 menang kan. Terus menit yang ke 10 katas tuh dibalik sama musuh. Ya, jadi comeback. Awal doang bagus. Terus malah kalah. Di bawah dari pertarungan, Cecilin Digi melawan Alucard. Melawan tim gue maksudnya. Alucardnya masih. Alucardnya hilang. Masih Digi. Oh, Digi ya kena itu. Kena lele-nya Selena. Gila. Pro ya Selena-nya itu. Gue pake Selena sih gak bisa sih. Seakurat itu. Banyaknya miss-nya. Kalau Selena gak gue jadi asis doang. Wih, Selena masuk ke dalam. Ya, Cecilin. Wih, ternyata Bruno yang mengeksekusi. Franco datang bersama Kufra dan Granger. Gue di atas aja lah. Nge-push. Orang nge-war. Gue yang nge-push. Cil, boy. Wih. Itu hoki itu gimana tuh? Oh, ada Alucard. Kita bantu, kita bantu, kita bantu, kita bantu, kita bantu. Kita bantu cakernya. Ya, cakernya masih duluan. Fokus, fokus, fokus. Bunuh Alucardnya, bunuh Alucardnya. Ada Digi. Ah, elah, Digi. Ya, gue yang mati. Oh, tidak, tidak. Oke. Mantap. Sisa-sisa pertarungan. Itu yang gue suka. Sisa-sisa pertarungan. Jangan buka di bawah pertarungan. Karena kalau di bawah pertarungan sih, gue yang mati sih biasanya. Aduh, Diginya ganggu banget. Gue nggak bisa heal loh jadinya. Itu Digi. Digi sumpah dah ngeganggu. Walaupun dia udah ditelan cepat. Recall nggak bisa kali ya. Gue ragu itu. Recall bisa atau nggak kalau Digi diserang ya. Kalau kalian tahu komentar di bawah video ini ya. 14.5. Sementara kita masih unggul di atas awan. Kita masih unggul. Pertahankan, pertahankan. Iya. Diginya hilang. Musuh hilang. Ini Mimis sih nggak ada. Di atas, di bawah, di tengah. Ada. Gue harus ke mana nih? Ke atas aja kali ya. Bentar, bentar. Gue nyicil dulu lah. Gue hajar di angle gue dulu. Moga-moga. Atau gue hajar Granger-nya aja. Nggak usah lah. Kelombang aja lah. Kalau di sini sih, gue takut ditolak. Tanggung loh. Kurang satu bintang lagi. Kalau kalah sih. Fair lagi nyari dua bintang. Ayo, ayo. Di tengah lagi war. Tengah lagi war. Gue cuekin aja lah. Bodo amat lah. Yang penting gue kayaknya mau turtle lah. Gue turtle aja lah. Pada war biasa peralihkan. Apa? Perhatiannya pada teralihkan kan biasanya. Gue fokus atal aja lah. Membantu support untuk gold team gue. Oke, oke. Gue push atas lagi. Push atas. Fokus atas. Ini gue jarang war ya. Kayaknya. Mungkin kalian bakal... Ngapain sih bang? Lu nggak ada war-war sekali. Orang-war lo malah sibuk sendiri. Yaudah, nggak apa-apa. Ya, Marcia gue tipe komen kayak gitu. Makanya gue bisa dari epic naik ke legend. Sampai legend 1 bintang 5 ini. Dikit lagi mythic. Carang main gue ya gitu. Kadang kalau gue terlalu mau nge-push work. Ya, malahnya itu kalah. Gue banyak mati saking noobnya gue. Apakah aman? Apakah aman di atas? Oke, oke. Gue dibantu cicil sama Bruno sama Chang'e. Oke, mantap. Turret atas udah hancur. Tinggal turret bawah dan... Ya, tinggal bawah doang sih. Sisanya sih turret di dekat base mereka tuh. Base musuhnya. Chang'e menyerang. Chang'e menyerang Granger. Chang'e-nya lari. Granger juga mundur. Gue bersama Bruno dan Selena. Oke, ada Kufra yang sudah ngumpet di semak-semak. Ngapain tuh semak-semak mojek sama Selena tuh berdua? Gue bakal farming dulu aja. Gue mau hancurin tower di bawah dulu aja lah. Hancurin tower di bawah dulu aja. Biar nincil-nincil dulu. Biar minion tuh bisa cepet naik gitu loh. Terus cepet jalannya. Kalau udah turret ngeganggu soalnya. Gue pengen menang soalnya. Fokus-fokus. Kita fokus turret aja. Tim gue kayaknya jago deh. Ya iyalah jago. Udah menang jauh. 17-5. Beda 12 skor. Ini kalau gue maju kayaknya gue tewas. Gak apa-apa lah. Gue coba dulu aja. Bentar-bentar. Gue kayaknya bakal ke bawah dulu. Gue bersihin dulu lah. Biar minion-nya tuh bisa nge-push. Biar paling keperhatian musuh tuh tertalihkan gitu loh. Ya kan gue maju gue yang sekarat gitu loh. Gimana coba? Gue malesnya pakai pake taktap begini nih. Marcia kalau power itu. Darahnya cepet habis. Kalau kalian tau gimana cara. Kok misalnya dibuat ini ya. Biar gue makin pro nih pake Marcia. Marcia gue nih soalnya noob banget. Gak apa-apa. Gue jago banget. Cuma misalnya tuh. Lihat tower. Lihat turret aja. Udah. Ajar aja. Mungkin gue bakal ke atas dulu. Tung ben ya. Gue belum mati dari tadi. Biasanya gue udah mati 5 kali loh. Di menit-menit segini. Gara-gara nge-work. Tung ben loh. Apa gara-gara gue nge-record deh. Gue jadi main aman gitu. Gue bakal kebersihin atas dulu deh. Biar minion atas itu bakal bisa jalan ke best musuh. Ya gue bersin dulu. Isidaro. 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 Boy. Chill boy. Detik-detik menuju mythic ini boy. Harus menang boy. Kalau bisa boy. Ke bawah. Ke bawah. Kita ke bawah. Sepertinya mereka akan war. Tung bener. Gue bakal. Bantu mereka ngelot dulu. Ngelot. 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 Bruno sama. Kufran lagi ngelot. Ya. Cangka ya mati. Gak apa-apa lah. Cangka itu mengalihkan perhatian tuh. Calena jaga-jaga. Oke. Mantul. Kasih aja gold ke Bruno. Karena gue disini kayaknya jumpa numpang menang. Demi menuju mythic. Kita numpang menang sajalah. Wah sumpah lah ini. Menit 9 gue belum mati. Hoki banget. Biasanya kalau gak gue record tuh mati gue tuh udah sampai 7, 8. Dapetnya tuh bronze. Ini hoki banget. Tim gue yang jago atau musuhnya yang kurang ahli ya. Pake heronya ya. Lordnya di bawah kayaknya gue bakal janggal dulu lah. Cari gold dulu lah. Karena gue gak ada ngekill. Gue pasti ketinggalan nih dibandingkan mereka yang ngekill semuanya. Wah pada ngewar itu di tengah. Gue bantu gak ya? Bantu gak ya? Isi daru. Isi daru. Isi daru. Boy. Kita cekil dulu minionnya. Boy. Minionnya. Oh gak apa. Trendnya sama Bruno. Ntar gue. Ditarik Cecilia. Tewas gue aja. Selena itu bagus loh. Ngebuka map. Pake lelenya itu. Ini Lordnya lama amat. Dia bilang. Ayo lah gue pengen menang nih Lord. Please lah menangin gue. Ayo lah satu lagi mythic. Ini satu bintang lagi. Push. Ayo push. Push. Ayo Lord. Masuk. 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 Masuk Lord. Ayo. Hajar. Hajar. Ayo. And. 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 Iye. Endo. Gila. Gue gak ada mati masih kali. Hoki banget. Tim gue sih yang jago ini. Musuhnya sih kurang alih yang ngejagain gue. Biasanya sih gue udah mati. Akhirnya teman-teman. Gue naik ke mythic pertama kalinya. Sejak Mobile Legends rilis. Ini pertama kalinya gue menyentuh mythic loh. Biasanya tuh gue epic abadi. Paling tinggi juga. Pernah legend tuh kali. Akhirnya. Wah. Eh. Ini kok beda ya. Gue kira bakal langsung jadi mythic 5 gitu. Tapi ini ada grading mythic. Selesaikan 10 pertandingan. Akhirnya. Gue dapet achievement bersama gue. Mencapai mythic. Di rank. Wah. Gak apa-apa sih. Gue silver. Yang penting gue gak bronze. Cuman yang Selena tuh tadi. Gila sih itu. Gila sih Selena tuh. Ngegendong banget. Gue kira dingginya bakal jago gitu. Masa Selena. Kiranya. Bisa dihadapi sama teman-teman gue. Nah. Ini adalah emblem yang gue pake tadi tuh. Untuk yang. Masya gue. Gue pakenya assassin. Gue. Pilih yang larinya cepet. Karena kalo larinya cepet sih. Biasa nge-pushnya juga cepet ya. Bisa gue. Hajar langsung turatnya. Sama sih gue biasa pake yang nambah damage gitu loh. Kalo 1x1 sama musuh. Nah ini adalah. Yang. Build gue. Yang untuk masyak. Gue nyontek sih ini. Dari top global. Ya. Kalo kalian punya build kalian lebih bagus. Komentar di wafer ini ya. Jadi gue bisa coba nih. Build dari kalian. Dan peringkat gue adalah ini. Oke. Sampai katan. Sekali video kali ini. Jangan lupa ya share video gue di sosial media kalian. Di Facebook. Whatsapp. Dan semuanya. Jangan lupa selalu bersyukur. Terima kasih. Dan dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.